Usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat peripurna DPR Republik Indonesia yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani pun juga tidak hadir dalam sidang. Hari ini, DPR RI menggelar sidang peripurna ke-13 pemukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR, karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI Puan Maharani juga upset lantaran tengah mengikuti kegiatan di Perancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menikapi dinamika pemilu 2024. Terutama terkait dugaan pemilu curah. Mengklarifikasi kecurigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan peraduga di tengah masyarakat. Perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan undang-undang dasar dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan peraduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk penyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan AIMS melaporkan